Demi ingin berpuasa sebulan penuh, seorang muslimah mengkonsumsi obat anti-hat Bagaimana menurut Islam? Yang kedua, Gabriel mencoba meminumkan obat tersebut kepada istrinya agar ia dapat menggarap sawah sebulan penuh Bagaimanakah Islam menyikapinya? Dalam dua pertanyaan di atas, menurut kalangan syafi'nya diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan bahaya pada dirinya Urayannya adalah sekaligus pendapat-pendapat kalangan madhab selain syafi'ah tentang wanita yang minum obat mencegah datangnya head Dalam fatawah Al-Khommat, Sheikh Muhammad bin Hussein Al-Khommat disimpulkan diperbolehkannya menggunakan obat untuk mencegah datangnya head Boleh Kalangan maliki yang berpendapat head adalah darah yang keluar dari alat kelamin wanita pada usia yang ia bisa hamil menurut kebiasaan umum Bila wanita menjalini puasa akibat obat yang mencegah head hadir dalam masanya Menurut pendapat yang terakhir, masa-masa tidak dikatakan head dan tidak menghabiskan masa iddahnya Berbeda saat ia menjalini head dan meminum obat untuk menghidikan headnya Di selain waktu kebiasanya, maka ia dinyatakan suci namun iddahnya dapat terputus Karena sesungguhnya tidak boleh bagi seorang wanita mencegah atau mempercepat keluarnya darah head Bila membahayakan kesehatannya, karena menjaga kesehatan wajib hukumnya Saya kurang paham yang maliki ini Keluar dan hilangnya head akibat obat Kalangan hanabilah menjelaskan Diperkenankan bagi wanita meminum obat yang diperbolehkan syarak untuk memutus datangnya head Bila aman dari bahaya Itu pun bila seizin suami, karena suami punya hak atas dirinya Punya hak anak Imam Malik rumah rukahnya Bila menimbulkan bahaya dalam raganya Seperti diperkenankan baginya meminum obat yang diperbolehkan syarak untuk mendapatkan masa headnya Hanya saja bila bertujuan yang diharamkan syarak Seperti agar tidak berpuasa di bulan Ramadan Maka tidak diperkenankan Jadi intinya boleh Minum minuman untuk mencegah head Tujuannya agar bisa puasa full itu boleh Yang kedua pertanyaannya tadi apa? Menggarap sawah? Ya boleh juga Agar tidak membahayakan dirinya Boleh sama ini statusnya Wallahualam disawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!